Di dalam Bible sendiri, baik perjanjian lama maupun perjanjian baru Nabi-Nabi semua membawa Contoh Yesaya, contoh Musa Itu pasti, contoh di dalam Yesaya Tidak kau samakan apa aku ini? Artinya tidak ada persamaan Bisa disamakan sama sekali Mungkin itu dululah ya, ketauhitan dulu yang kita ini Sebentar, 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 sebentar Kemungkinan ada yang lain teman, tajuan itu siapa? Memenis sedikit aja Ada nggak? Lanjut aja dulu Oke, saya haran Berliding Ini terbuka juga buat teman-teman ya Pada Rion, kalau nanti ada narasi yang ditambahkan Mungkin sifatnya saya mendukung apa menjadi narasinya Pak Alkitab Namun kalau itu sudah seara sepemikiran Mungkin saya lebih melidiam Karena sudah mewakili Oke, siap, siap Oke Jadi nggak ada tambahan dulu untuk sementara ini Pak Benar, benar, benar Oke, silahkan lanjut Pak Alul Oke bro, kalau kamu itu mau menyandarkannya pada Satu hal yaitu Tauhid Itu tidak kuat sama sekali Karena Lia Eden pun itu juga bertauhid Apakah kita bisa katakan bahwa Lia Eden itu Mempunyai kesinambungan dengan Dengan pewahyuan sebelumnya Tentu nggak Ini ada orang delusional di tahun 2000 Naku diri jadi Nabi Dan hanya karena dia mengutip-ngutip Tokoh-tokoh seperti Yesus Dan lain-lain sebagainya Seperti Nabi Muhammad dan seterusnya Bukan berarti dia mempunyai Kelanjutan dari pewahyuan itu Nah, pewahyuan-pewahyuan ini harusnya jelas Kalau seumpamanya cuma bertauhid Kenapa Nabi Muhammad tidak masuk ke agama Kristen aja Tapi juga bertauhid Oke, silakan Sebenarnya kalau Meneruskan ajaran itu Kalau kamu bilang agama Kristen Sebenarnya kan Kristen sendiri secara agama Kan tidak ada justifikasi di dalam kitab suci Anda sendiri ya Ya, silakan dicek Kitab mana yang ada tentang justifikasi agama Di dalam kitab suci Data primer ini ya Kalau di dalam Islam jelas Di dalam Quran Surat Al-Imran dikatakan Inna dina indallahu al-islam Agama yang diri doi adalah Islam Artinya Secara definitif dan secara kuat Meyakinkan bahwa Islam itu diakui dalam kitab suci-nya Boleh, ini bersifat subjektif memang Bersifat internal muslim Oh, itu kan di kitab kamu oke, tidak apa-apa Tetapi tunjukkan di kitab-kitab lain Yang dianggap sebagai kitab suci Ada justifikasi seperti itu Kristen telah aku sahkan sebagai agama Perkataan Yesus Terus di dalam Jibet Fave mengatakan bahwa Yahudi telah aku sahkan sebagai agama Agama kalian Ada tidak di kitab-kitab suci seperti itu Sebagai justifikasi Tidak pernah ada Hanya Islam yang ada Di dalam Quran Surat Al-Imran 19 Inna dina indallahu al-islam Artinya sebagai Sebagai sebuah justifikasi Kebenaran dari data primer Di Al-Quran ada Maka kami berhak untuk menggunakan Islam Agama Islam Terus, kalau tidak ada justifikasi Dari kitab-kitab suci lain tentang agama Ya berarti memang tidak ada agama yang lain Agama satu-satunya adalah Islam di dunia ini Kenapa saya mengatakan begitu? Karena keterkaitan tentang linearisasi Antara nabi-nabi yang terdahulu Dengan nabi yang terakhir Nabi Muhammad SAW Maka di dalam Islam Nabi-nabi terdahulu juga muslim Apa itu artinya? Berserah diri Shalom Selamat sejahtera Ya Itu, itu, itu Ini Boleh, boleh, boleh Boleh, boleh Boleh, sebentar Apakah dia punya Baik, bentar Sebentar, Bapak Si Afaran Boleh selesai dikit Nanti Lu masih lama gak Afaran? Boleh selesai lanjutin dulu ya Nanti ke Pak Pengindir Ya, dua menit Ya, gini Nanti ke Pak Pengindir Tenang aja, tenang Saya, argumen saya Berdasarkan logika Saya agak perang ayat Bukan tipikal perang ayat Ya, sebentar Boleh Gak apa-apa Dua menit aja Gak apa-apa Gak apa-apa Pak Pengindir Sebentar Pengindir Santai ya Santai Sama Farkan santai Diskusinya ya Jadi Ketika tidak ada Justifikasi Dari kitab suci kalian Atau kitab suci yaudi Tentang bagaimana Agama-agama yang lain Maka di dalam Islam Di dalam Al-Quranul Karim Jelas ada Indah dinda Indah luah Islam Ada jelas Justifikasinya Nah, kalau dikatakan Islam itu apa Dari akar Dari kalau secara etimologi Secara terminologi Di sana secara etimologi Apa sih maknanya itu Maknanya di sana Salam Sejahtera Berserah diri Keselamatan Ya Nah, kalau kita kaitkan Rion Saya bertanya Kita bikin parameter Yang sama ya Apakah di dalam Kitab kalian ada Perkataan dari Yesus Yang Menyatakan Bahwa Kristen adalah Yang harus kalian pegang Harus kalian Ajar Harus kalian Anud Terus di dalam Yahudi Apakah ada Perkataan Yahudi Sebagai ajaran kalian Harus sebagai kalian Yang pegang Saya tanya Silahkan Ini ya Contoh Musa Kamu kan Menyatakan Nabi-Nabi sebelumnya Contoh Musa Musa tidak pernah Menyatakan Islam Bagaimana Dia Beragama Islam Bagaimana Musa Mengajarkan Agama Disitu Di dalam Kitab Yahudi Enggak Ada Musa Mengajarkan Islam Kata Agama Islam Berarti Spesifik Namanya Agama Islam Spesifik Musa Enggak Mengenal Islam Itu Kalau Topun Agama Islam Itu artinya Berserah Apa Tapi Di sana Yang Dikatakan Musa Menyatakan Kata Islam Itu Tidak Ada Agama Islam Berarti Propenem Bukan Jamak Kalau Topun Musa Menyatakan Misalnya Menyerahkan Diri Kepada Tuhan Berserah Kepada Yahweh Dan Sebagainya Itu Bukan Berarti Terus Dia Menjadi Islam Karena Islam Propenem Sebuah Komunitas Tapi Bersterah Diri Kepada Tuhan Itu Jamak Dan Itu Bisa Dilakukan Universal Orang Pada Waktu Itu Sebelum Islam Itu Aja Oke Sebentar Gue mau Ngambil Benang Benang Merah Jadi Kita Sepakat Ya Setiap Agama Semua Nabi Bukan Beragama Islam Walaupun Mereka Disebut Muslim Sepakat Nggak Sepakat Sepakat Semua Nabi Adalah Muslim Saya tidak Tapi Bukan Beragama Islam Tapi Agama Yang Dilidui Adalah Islam Muslim Dengan Pengertian Bersalah Diri Bukan Islam Itu Jadi Saya Coba Masuk Untuk Mendukung Narasinya Bang Wawan Jadi Yang Membuat Kita Berbeda Dalam Hal Pengertian Agama Bahwa Di Dalam Keimanan Kami Agama Itu Dibuat Oleh Manusia Itu Sendiri Tidak Diciptakan Oleh Sang Pecipta Langit Dan Bumi Beda Sama Seperti Kayak Bang Farhan Langsung Seolah Di Tuhan Memilih Bahwa Agamalah Yang Diridohi Nah Sebenarnya Ketika Narasi Itu Dikuatkan Diakini Maka Itu Bisa Jadi Bundar Bang Farhan Bundarnya Seperti Ini Kalau Kita Memandingkan Dengan Keyakinan Agama Dalam Kekristianan Bahwa Terindikasi Terindikasi Di sana Agama Islam Ini Agama Yang Dibawa Agama Kristen Nah Disini Tetap Bundarannya Nah Nanti Nanti Kan Kita Kaji Lebih Dalam Lagi Tapi Poin Diskusinya Kita Tidak Mengarah Tidak 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 Mengarah Kepada Indikasi Agama Yang Benar Itu Seperti Apa Nah Ini Jadi Bisa Jadi Bundar Jikal Itu Diklaim Oleh Allah SWT Tentang Agama Yang Diriduh Itu Adalah Islam Bisa Bundar Ada Bundar Disana Seperti Itu Saja Bang Farhan Jadi Udah Sepakat Ya Farhan Ya Sebelum Kalau Jadi Kita Sepakat Nabi Nabi Sebelum Itu Sebelum Muhammad Tidak Beragama Islam Tapi Memang Seseorang Muslim Seseorang Yang bersalah Sepakat Ya Oke Silahkan Farhan Gimana Sebentar Alul Sebentar Sebelum Alul Saya Dulu Saya Dulu Sebelum Biar Gantian Tiga Karena Saya Sendirian Nanti Bisa Lagi Kita Kita Harus Tahu Bahwa Bagaimana Dari akar Kata Dari Islam Itu Sendiri Yang Artinya Kalau Tidak Salah Ini Asal Itu Artinya Damai Kalau Aslama Itu Artinya Berserah Diri Islam Itu Artinya Berserah Diri Dengan Ketaatan Salim Itu Artinya Bersih Dan Suci Salam Artinya Selamat Atau Sejahtera Kalau Kita Kaitkan Begini Maka Islam Itu Bagian Daripada Muslim Paham Islam Itu Bagian Dari Kata Muslim Dari Akar Kata Artinya Kalau Mengatakan Tadi Kamu Setuju Bahwa Oke Semua Nabi Muslim Tapi Bukan Islam Disitu Terjadi Sebuah Korelasi Yang Dalam Sebenarnya Antara Islam Dan Muslim Karena Akar Katanya Sama Terus Yang Kedua Saya Saya Membuat Challenge Terhadap Semua Terhadap Kalian Juga Apakah Di kitab Kalian Ada Secara Justifikasi Dari Yesus Sebegit Kalian Itu Menerangkan Buat Kristen Sebagai Agama Kalian Kan Tidak Secara Jelas Memberi Nama Memberi Sebuah Proper Name Sebuah Predikat Terhadap Apa Yang Kita Kerjakan Terus Tadi Bapak Bilang Katanya Tadi Agama Itu Adalah Konsep Betul Itu Di Kalian Kalau Di Dalam Kami Di Dalam Islam Bahwa Agama Itu Prinsip Kenapa Prinsip Karena Firman Firman Tuhan Itu Prinsip Al-Quran Itu Prinsip Prinsip Bisa Berubah Kenapa Saya Untuk Memahami Prinsip Itu Butuh Konsep Nah Inilah Konsep Manusia Yang Menciptakan Konsep Bisa Berubah Tetapi Prinsip Tidak Nah Ini Konsep Inilah Yang Dinamakan Syariat Syariat Bisa Berubah Tapi Tujuannya Prinsip Tetap Sama Yaitu Mentauhidkan Allah Terus Pasti Allah Dan Berbeda Oke Saya Akan Membuat Sebuah Analogi Tentang Jeruk Indonesia Orange Inggris Apa Di Inggris Orange Di Indonesia Jeruk Ketika Kita Definisikan Apakah Walaupun Namanya Berbeda Ini Akan Sama Apakah Walaupun Namanya Penyebutnya Berbeda Itu Secara Definisi Dan Spesifikasi Di Sana Apakah Itu Berbeda Tidak Jadi Pahami Secara Kontekstual Sebenarnya Ini Nanti Kalau Saya Masuk Kedalam Ranah Ini Agak Ketasawuf Agak Ketasawuf Bagaimana Memahami Bagaimana Allah Subhanahu Wa Ta'ala Itu Bisa Disebut Juga Hu Inilah Masuk Ketasawuf Tarikat Nasab Badian Menyebut Allah Cukup Dengan Hu Dia Nah Ini Sama Dengan Yahudi Yang Tidak Berani Menyebut Nama Yuedfave Yang Adonai Aku Adalah Aku Yang Dikatakan Musa Yuedfave Kepada Musa Artinya Memang Tidak Bisa Disamakan Pak Kalau kita Kayakkan Aku Dan Aku Adalah Aku Ketika Musa Bertanya Coba Cek Di dalam Kitab Keluaran Keluaran Itu Ya Kitab Keluaran Musa Itu Ketika Musa Mengatakan Yuedfave Mengatakan Kepada Musa Aku Adalah Aku Itu Ada Pertanyaan Siapa Sebenarnya Kau Tuhan Musa Pengen Melihat Tuhan Aku Adalah Aku Ini Artinya Jangan Pernah Kau Samakan Aku Dengan Apapun Sama Di Akhuranul Karim Laisa Kamis Laisa Kurang bagus Kalau kamu Ngomongnya Begitu Jangan Mengaitkan Dulu Ke Masalah Nanti Kita Bantar Korelasi Wahyu Ya Harus Saya Kaitkan Kalau Walaupun Konteks Tadi Aku Bukan Seperti Itu Ketika Kita Bermain Logika Disini Kita Baca Ayatnya Dari Saya Sudah Elaborasi Ayat Itu Aku Adal Aku Disini Maksudnya Adalah Bahwa Yudfave Jangan Pernah Kau Samakan Apapun Jangan Pernah Kau Samakan Apapun Itu Diperkuat Lagi Dia Saya Hendak Kau Samakan Apa Aku Ini Akti Dari Ini Adalah Dia Itu Sesuatu Yang Tidak Bisa Dibayangkan Karena Kalau Sudah Ada Persamaan Berarti Bisa Dibayangkan Sudah Masuk Kedalam Ranah Interpretasi Manusia Bisa Didefinisikan Bisa Dispesifisikan Segala Sesuatu Yang Bisa Didefinisikan Dan Spesifikasikan Itu Berarti Terbatas Karena Dia Memiliki Dimensi Ruang Dan Waktu Itu Kenapa Di Dalam Islam Tidak Terbayangkan Sesuatu Yang Tidak Bisa Dibayangkan Dan Eksistensinya Tidak Bisa Terbayangkan Itu Adalah Kemahaan Kemisteri Tidak Bisa Terbayangkan Tidak Bisa Dideskripsikan Nah Itu Yang Dimaksud Aku Adalah Aku Dan Tidak Kau Samakan Apa Aku Ini Di Dalam Perjanjian Lama Kita Tarik Kedalam Perjanjian Baru Bagaimana Ketika Yesus Berkata Di Dalam Yohanes 5 Ayat 37 Tuhan Yang Mengutus Aku Ya Suaranya Tidak Bisa Kau Dengar Bahkan Rupanya Pun Tidak Atau Rupanya Tidak Bisa Kau Lihat Suaranya Pun Tidak Artinya Disini Tidak Bisa Terbayang Jangan Masuk Ke Artinya Itu Bagian Dari Kami Boleh Saya Memas Substansi Itu Jangan Kamu Biar Kami Aji Menjelaskan Itu Artinya Kalau Kita Kaitkan Dengan Ketauhitan Ini Keterkaitan Wahyu Ajaran Ketauhitan Maka Kita Bisa Menarik Disitu Bahwa Yesus Pun Menyembah Tuhan Yang Tidak Bisa Dilihat Musa Menyembah Tuhan Yang Tidak Bisa Dilihat Yesaya Tidak Bisa Menyembah Tuhan Yang Tidak Bisa Dilihat Dan Islam Menyembah Tuhan Yang Tidak Bisa Dilihat Belum Bisa Dilihat Allah Sebelum Bisa Dilihat Bukan Bisa Saya Tahu Arah Kamu Kemana Di Dalam Kuala Kiamat Kalau Dike Krisan Sampai Kapan Pun Bapak Tidak Bisa Dilihat Jadi Ini Tidak Semua Orang Bisa Melihat Tidak Semua Bisa Dilihat Hanya Sampai Kapan Pun Bapak Tidak Bisa Dilihat Itu Hanya Kemuliaan Yang Berada Di Wajuk Kristus Itu Iman Kami Jadi Jangan Menghasilkan Itu Saya Masuk Kedalam Rana Tuhan Kami Allah Tidak Bisa Dilihat Di Dalam Dimensi Ruan Rion Rion Kalau Kamu Bilang Bisa Dilihat Semua Orang Akan Melihat Tetapi Allah Dalam Quran Surat Kiamat Itu Bagi Mereka Yang Mumin Yang Bener Beriman Yang Masuk Surga Tingkat Tanya Berbeda Berarti Belum Bisa Dilihat Tentu Ya Sebentar Dung Kita Tidak Titik Bedanya Itu Titik Bedanya Allah Itu Belum Terlihat Bukan Tidak Bisa Dilihat Belum Terlihat Ya Sebentar Sebentar Saya Selesaikan Dulu Saya Selesaikan Nanti Saya Pasti Saya Cuma Ingin Mempertajam Maksud Maksud Mempertajam Ya Kan Saya Mempertajam Dulu Supaya Sebentar Sebentar Saya Gak Suka Tipikal Pak Wawan Yang Bilang Saya Taki Yang Bilang Apa Pak Pak Wawan Berbicara Berbicara Benar 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 Sampai Tadi Jum Semua Loh Loh Ini Bator Orang Si Dari Tadi Jum Semua Astaga Begini 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 Sekarang Ke Pak Joss Sengat Sengat Pak Sengat 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 Apabila Nanti Pak Fahran Mati Dan Masuk Sur Apakah Saat Itu Pak Fahran Bisa Melihat Wujud Allah Tidak Tentu Belum Tentu Karena Disitu Orang 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 Sebentar Disitu Orang Orang Yang Benar Mukmin Sedangkan Di Dalam Islam Surga Itu Ada Tujuh Tingkatan Beda Beda Ada Ada Kata Ada Orang Orang Mungkin Ada Muslim Nanti Ada Yang Bisa Melihat Allah Wanya Allah Itu Adalah Kebahagiaan Tertinggi Ya Ketika Sudah Melewati Dimensi Ya Kepetika Sudah Melewati Dimensi Ruang Dan Waktu Artinya Kita Sudah Berada Di Alam Yang Berbeda Bukan Di Dunia Ini Artinya Saya Lanjutkan Dulu Ya Itulah Kami Kami Islam Menautkan Keimanan Kami Bahwa Semua Nabi Nabi Terdahulu Ada Keterikatan Secara Wahyu Terlinearisasi Terkorelasasi Dengan Islam Karena Apa Karena Ada Kaitannya Dengan Ketauhitan Ketauhitan Itu Ada Di Dalam Kitab Suci Artinya Itu Prinsip Yang Membentuk Pemahaman Terhadap Ketauhitan Itu Konsep Konsep Bisa Berubah Kalau Konsep Itu Artinya Syariat Syariat Bisa Berbeda Setiap Nabi Sudah Silahkan Pak TikTok Silahkan Boleh Silahkan Kalau Ngomong Gak Pak TikTok Iya Gini Masalah Masalah Terkaitan 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 Sesuatu yang Sudah diwahyukan Misalnya Kepada Musa Tidak perlu Diulang kembali Dalam Quran Gitu Itu namanya Terkaitan Jadi Sesuatu yang Sudah Diceritakan Diceritakan Kembali Itu pun Gak Jelas Kalau kita Bicara Keterkaitan Iya Contoh Keterkaitan Masalah Mariam Misal Itu aja Gak jelas Diulang Kembali Tapi gak jelas Sesuatu yang Sudah ditulis Tentunya Tidak diwahyukan Lagi Tentunya Harusnya Dan Wahyukannya Juga Sepotong Sepotong Kalau Keterkaitan Itu Harusnya Lebih 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 Gamblang Menjelaskan Sesuatu Yang belum Jelas Di Misalnya Di Pewahyuan Sebelumnya Itu Terkaitan Kalau ini Terkaitannya Pembedaan Justru Malah Berbeda Dalam Tanda Kutip Antitesis Bagaimana Terkaitan Wahyu Gitu Silahkan Lagi Halo Kita Halo Oke Oke Terus Jadi Tadi Gue Ada Terus Beberapa Poin Dari Farhan Yang Pertama Adalah Perbedaan Terminologi Yang di dalam Islam Yang masih Yang di dalam Islam pun itu masih kebingungan Sekalipun itu menjadi Seharusnya menjadi benang merah kita Contohnya itu seperti Kata Al-Masih Nama Gelar Al-Masih Itu saya yakin Banyak dari teman-teman Muslim yang tidak paham Apa makna Al-Masih dan kenapa Itu malah teman-teman Muslim bukan belajar dari ulamanya Tetapi belajar dari orang Kristen Dimana Dimana ini pun menjadi problem Di teman-teman Muslim Karena Al-Masih Itu Kalau di Quran itu lahir di bawah pohon kurma Itu kalau Kalau di dalam keimanan Yahudi Dia tidak bisa dipanggil Al-Masih Kalau di lahir di bawah pohon kurma itu Itu yang bernama Farhan Ini artinya kita tidak ada Keterkaitan Tidak ada Keterkaitan Dengan Pewahian-pewahian sebelumnya Sementara Al-Masih atau Sal-Masih ini Menjadi topik penting Bahkan topik inti Yang setiap hari diperdebatkan Oleh orang-orang Yahudi dan orang-orang Kristen Gitu Itu yang pertama Yang kedua Tadi Bagus sekali ya Pak Penginjil TikTok Kitabnya tidak bisa digabungkan Kalau ini merupakan pewahian dari sebelumnya Seharusnya Kalian instalasi lah itu Kitab Injil Kitab Taurat Dan Al-Quran Itu bisa digabungkan Bahkan ada satu riwayat Dimana Rasulullah itu marah Ketika salah satu dari sahabat itu membawa lembaran-lembaran Taurat Lah Kenapa harus marah Bukankah Quran sendiri yang mengkonfirmasi Bahwa Rasulullah itu Dinubuatkan Di kitab-kitab sebelumnya Di kitab Taurat Dan kitab Injil Seharusnya ketika sahabat itu membawa lembaran-lembaran Taurat Seharusnya Beliau sangat-sangat senang Karena nama beliau Itu ada disitu Itu yang menjadi benang merah kita seharusnya Nabi terakhir ini Nunggu saya lihat dulu Oke silahkan Pak Farhan Tadi Eh tuh sebenarnya Pak Pajon Oh belum selesai Maaf-maaf Oke lanjut Tadi gue Gue lihat notes tadi Sorry Tadi gue lihat notes Karena Farhan ngomong gue Oke Sebentar gue lihat notes Sebentar Ada gak Yesus mengkonfirmasi Bahwa agama Kristen adalah agama yang benar Rasulnya enggak Itu saya katakan gak ada Karena seluruh peribadatan kami Itu berpusat pada Kristus Ini yang pertama dulu Tapi di dalam kitab itu Tertulis Barang siapa yang berdoa Di dalam namaku Aku ada Aku hadir disitu Itu yang pertama Akulah jalan kebenaran dan hidup Itu ada disitu Lagi pula Kalau kamu mau menyendarkan Bahwa Islam adalah agama yang benar Karena Quran berkata demikian Apakah Apakah ketika saya mengklaim Bahwa Saya adalah orang yang paling ganteng Sudunia Apakah itu menjadi kebenaran Itu lemah sekali Farhan Argumenmu tuh terlalu lemah Gitu Oke silahkan Lanjut dulu teman-teman Silahkan Pak John Sebelumnya Pak John Ada mau tambahan Pak Pak John Halo Ada mau nambah Gimana Sebelum ke Farhan Ini Farhan kita kasih Agak lebih luas ya Gue-gue-gue Tanyakan ada sendiri Siapa Oh Pak Michael Sebenarnya Ya sebenarnya Tadi yang gue tangkap sih Dari penjelasan Dari Bang Farhan ini Artinya kan bahwa Bener kan Bahwa Nabi-Nabi Israel Sebelum Muhammad gitu kan Yang diklaim oleh Orang Islam Tidak Tidak menetapkan Suatu nama bahwa Oh aku ini Orang yang beragama Islam Gitu lah Tapi tetap aja Merujuknya ke itu Ketauhid kan Tadi Yang sebenarnya Udah dijawab juga Bahwa itu Merupakan satu dasar Yang lemah Gitu lah Karena Lia Eden pun Mengakui bahwa Dia bertauhid Gitu lah Seperti itu kan Itu yang pertama Terus yang kedua Tadi Apa ya Yang mengenai bahwa Iya Bentar Aku lupa Tadi Aku Aku nyata Tadi Bentar Catatan Gue ilang Nanti kita kasih Waktu Farhan Lebih leluh Soya Karena dia sendiri Iya Oke Lanjut dulu Lanjut dulu Tadi Oke Sambil Mencari Michael Saya ingin Menguatkan Narsi saya dulu Pak Farhan Dengan tidak mengurangi Rasa hormat saya Kepada Pak Farhan Dan teman-teman yang muslim Ketika Saya berargumen Tadi Mengatakan Bahwa Ketika Allah Berkata Bahwa Islam Adalah Agama yang Rizuhi itu Bisa bersifat Bundar Namun Ketika Di saat Yang bersamaan Kita kaji Lebih dalam Apakah Islam ini Agama yang Benar Jika Disandarkan Atau dibandingkan Dengan Keyakinan Agama Kekristianan Maka Disitulah Letak Kebundarannya Bahwa Dinyatakan Atau Didapatkan Disana Oh Ternyata Ajaran-ajaran Di dalam Keselaman Seperti ini Jauh berbeda Dengan Kekristianan Yang Begitu Menjunjung Kasih Tentang Kasih Tersebut Nah Disini Letak Kebundarannya Nah Ketika Letak Kebundaran Ini Sudah Terbuka Dan Diketahui Oleh Semua Orang Contohnya Nah Dimana Pertanggungjawaban Allah Yang Mengklaim Bahwa Islam Adalah Agama Yang Ridohi Atau Dengan Kata Kasarnya Dalam Tanda Kutip Ya Sekali Lagi Dengan Tidak Mengurangi Rasa Hormat Dimana Allah SWT Bisa Menyembunyikan Mukanya Ketika Dia Mengatakan Islam Ini Agama Yang Diri Rohi Seperti Itu Ya Aku Tambahin Dikit Dikit Yang Tadi Poin Yang Pertama Kan Itu Artinya Tidak ada Satu Klaim Bahwa Musa Atau Siapapun Nabi Itu Di Jaman Para Nabi Israel Itu Yang Mengklaim Bahwa Aku Ini Beragama Islam Kan Gak Gitu Gitu Kan Tetap Aja Tadi Dasarnya Tauhid Gitu Kan Dan Bang Varian Ini Seakan Membenturkan Bahwa Oh Christ Ini Gak Bertauhid Gitu Padahal Kan Jelas Ayatnya Jadi Perjanjian Baru Sendiri Banyak Gitu Contohnya Kan Markus 12 29 Yang Dikuti Yesus Dengarlah Wahai Orang Israel Tuhan Allah Kita Tuhan Itu Esa Yana 17 Ayat 3 Engkau Mengenalah Satu-satunya Allah Yang Benar 1 Koritus 8 4 Tidak Ada Allah Yang Lain Daripada Allah Yang Esa Artinya Bahwa Bahkan Rasulullah Paulus Sendiri Yang Sering Dituduh Sebagai Perusak Oleh Orang Islam Dia Mengajarkan Hal Yang Sama Juga Gitu Jadi Sebenarnya Klaim Dari Bang Fahran Ini Yang Mengatakan Bahwa Ajaran Yang Berkesinambungan Itu Tauhid Sebenarnya Klaim Yang Lemah Karena Kami Pun Mengakui Demikian Tapi Ada Poin Yang Lain Antara Para Nabi Israel Dengan Apa Yang Diajarkan Oleh Islam Gitu Contohnya Tadi Yang Salah Satu Contohnya Yang Disebutkan Tentang Mesias Mengenai Pengertian Mesias Sendiri Antara Pemahaman Yahudi Dan Kekristenan Dan Dengan Islam Itu Berbeda Jauh Bertentangan Gitu Artinya Seperti Itu Kayak Gitu Sih Thank You Oke Saya Fahran Take your time Agak Panjang Saya Oke Saya Bantah Dulu Tadi Pak Wawan Yang Sudah Keluar Saya Bantah Bahwa Kan Itu Agak Panjang Pendek Pendek Jadi Gini Kalau Di dalam Islam Jelas Kitab Taurat Zabur Injil Dan Al-Quran 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 Diturunkan Terakhir Artinya Disini Hal-hal Yang Disaat Contoh Ayat Masa Mansuk Di dalam Al-Baqarah 129 Kalau Nggak Nah Kalau Kita Kaitkan Apakah Perlu Diceritakan Panjang Lebar Gitu Enggak Al-Quran Bukan Kita Biografi Al-Quran Adalah Tuntunan Tuntunan Bagaimana Hidup Bermoral Hidup Tuntunan Tuntunan Bagaimana Hablu Minanas Bagaimana Hablu Minallah Bagaimana Bersyariat Yang Baik Yang Diajarkan Rasulullah Sallallahu Allah Satu-satunya Tuhan Dan Tidak Ada Sekutu Baginya Itu yang pertama Terus yang kedua Tadi Alkitab Mungkin Baca Kebiasaan Alkitab Kalau baca Hadis itu Mungkin Setengah-setengah Rasulullah Marah Rasulullah Tidak marah Rasulullah Mengingatkan Bunyi Hadisnya Itu Jangan Langsung Kau Benarkan Apa Yang Dikatakan Mereka Dan Jangan Langsung Kau Salahkan Apa Yang Dikatakan Mereka Artinya Ya Diperiksa Dulu Benar Atau Enggak Apa Yang Mereka Katakan Kalau Dikatakan Bahwa Yahudi Menolak Islam Ingat Ada Tokoh Yahudi Yang Sangat Besar Di Madinah Sebagai Pimpinan Orang Yahudi Bani Hainu Kok Yang Bernama Abdullah Bin Salam Memeluk Agama Islam Salman Farisi Ya Dari Suku Farisi Meluk Islam Menjadi Syahabat Utama Rasulullah Sallallahu Alayhi Sallam Keterikatan Ini Yang Mengingatkan Kita Bahkan Paling Fundamental Adalah Yang Pertama Mengenal Tanda Rasulullah Adalah Dari Bukhayro Pendeta Bukhayro Yang Membenarkan Firman Pertama Turun Adalah Dari Warokob Bin Aufal Yang Kedua Duanya Dari Yahudi Ya Warokob Apa Bukhayro Ini Ya Itu Dari Yahudi Tapi Pindah Ke Nasrani Ya Bukan Pindah Meneruskan Nasrani Dari Isa Kalau Kita Kaitkan Ini Dua Peristiwa Paling Fundamental Yang Membenarkan Adalah Bahkan Dari Orang Nasrani Yang Kedua Yang Ketiga Tadi Dibilang Blunder Ya Ketika Saya Bilang Bahwa Islam Tadi Tidak Tidak Ada Yang Blunder Disini Hal Yang Terpenting Adalah Tentang Ketauhitan Terus Terus Tadi Bilang Bahwa Ayat Markus Akulah Kebenaran Jalan Dan Hidup Disini Kita Kaitkan Dengan Apa Si Jalan Itu Jalan Itu Konsep Yang Ditawarkan Oleh Yesus Untuk Mengenal Bapak Satu-satunya Sebagai Sesembahan Kalian Seperti Yang Saya Katakan Tadi Di Dalam Yonis 17 Ayat 3 Contohnya Bagaimana Hidup Yang Kekal Itu Hidup Yang Kekal Dalam Mengenal Bapak Sebagai Tuhan Satu-satunya Dan Yesus Kristus Yang Engkau Utus Ada Keterikatan Disini Dengan Ajaran Rasulullah Sallallahu Sallam Rasulullah Mengajarkan Kami Islam Untuk Mengenal Allah Satu-satunya Tuhan Yang Kita Sembah Memposisikan Sesuai Proporsinya Bahwa Yesus Itu Ini Utusan Mengenalkan Jalan Yang Benar Untuk Mendapat Kekalan Hidup Jadi Markus Terus Tadi Dikatakan Terlalu Banyak Poin Saya Agak Panjang Tadi Dibilang Alil Kitab Mengatakan Argumentasi Kamu Lemah Lemah Dari Sisi Mana Justru Ketika Saya Menampilkan Data Walaupun Bersifat Internal Yang Saya Ambil Dari Data Primer Tentang Justifikasi Bahwa Islam Adalah Ajaran Atau Kebenaran Yang Diridui Oleh Allah S.W.T. Maka Saya Minta Secara Linier Juga Komparasi Yang Adil Ada Data Primer Kalian Yang Seperti Ini Kalian Bila Tidak Ada Kami Karena Kami Menjalankan Semua Berpokok Kepada Kristus Oke Berpokok Kepada Kristus Artinya Ajaran Kalian Berpokok Kepada Yesus Kristus Dan Yesus Kristus Memberikan Tidak Justifikasi Kekristenan Tidak Prinsipnya Tidak Memberikan Ingat Dalam Dialektika Akademis Prinsip Itu Yang Memberikan Apa Memberikan Turunan Turunan Yang Berbentuk Konsep Jangan Dibalik Konsep Membuat Prinsip Salah Prinsip Harus Ada Dulu Baru Membuat Turun Turunan 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 Berupa Konsep Ada Yang Secara Prinsip Yang dikatakan Yesus Tentang Agama Kristian Tidak Ada Tetapi Prinsip Kami Adalah Firman Yang Dibawalah Nabi Muhammad Dan Prinsip Itu Ada Keterkaitan Dengan Nabi Terdahulu Yang Saya Bilang Contoh Anda Kan Bilang Di Dalam Markus 12 29 Ini Juga Terkait Dengan Yohanes 5 30 Ya Sama Tapi Yohanes 17 A3 Disana Yesus Kristus Jelas Menyatakan Bapak Mula Tuhan Satu Satunya Nah Disini Kan Ada Perbedaan Perbedaan Bahwa Yesus Itu Termasuk Bagian Daripada Bapak Itu Sendiri Artinya Ada Sekutu Disini Sedangkan Di Dalam Yahudi Di Dalam Islam Tidak Ada Sekutu Baginya Tidak Ada Yang Setara Baginya Karena Ketika Ada Yang Setara Maka Kemahaan Itu Akan Hilang Karena Ada Yang Menyamai Oh Enggak Yesus Adalah Bapak Itu Sendiri Yang Inkarnasi Ke Bumi Artinya Kan Ada Inkarnasi Artinya Ada Turunan Membentuk Sebuah Konsep Kalau Kita Jabarkan Nah Konsep Yang Dibawa Amat Yesus Ini Apakah Konsep Ini Mencantumkan Nama Kristen Di Dalam Perkataan Yesus Seperti Yang Kalian Jalankan Kan Tidak Pernah Ada Itu Yang Saya Minta Pertanggungjawaban Tentang Kristen Perkataan Dari Yesus Itu Sendiri Yang Ketiga Yang Terakhir Ketika Kita Menyatakan Bahwa Ada Keterikatan Atau Tidak Berdasarkan Sudut Pandang Yang Subjektif Kita Ambil Yang Bersifat Universal Disini Ya Yang Bersifat Universal Apakah Musa Apakah Yesaya Apakah Nabi-Nabi Terdahulu Salomo Daud Semua Pernah Menyatakan Bahwa Tuhan Nanti Akan Turun Dan Membentuk Jadi Manusia Oh Beda Itu Teofani Oke Yesus Inkarnasi Artinya Yesus Adalah Bayangan Dan Tuhan Itu Sendiri Ya Firmannya Yang Menjadi Manusia Yohanes 1 14 Firman Itu Telah Menjadi Manusia Ternyata Tidak Ada Saya Cek Di Dalam Perjanjian Lama Tentang Tuhan Yang Turun Menjadi Manusia Itu Pasti Akan Membawa Ke Dalam Ulangan Ketika Abraham Makan Bareng Itu Dan Ini Sudah Dibantah Oleh Orang Yaudi Bahwa Itu Bukan 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 Karena Disebut Aja Gak Boleh Apalagi Turun Ke Bumi Nah Kalau Kita Kaitkan Ini Banyak Peristiwa Peristiwa Teofani Di Perjanjian Lama Contoh Ketika Musa Bertemu Mendengar Ketika Dia Sudah Mengembala Ada Api Yang Menyala Yaudi Pernah Menyembah Api Itu Teofani Teofani Itu Sedikit Di Bawah Inkarnasi Itu Teofani Tuhan Juga Tapi Tidak Pernah Disembah Artinya Itu Sebagai Pertanda Dan Ketauhidannya Tetap Terjaga Orang Orang Yaudi Nah Itulah Yang Saya Bilang Bahwa Keterikatan Antara Satu Nabi Nabi Terdahulu Dengan Sampai Nabi Terakhir Rasulullah Sallallahu Alhamdulillah Adalah Bagaimana Mengenalkan Tuhan Yang Benar Sesara Prinsip Itu Prinsip Menurunkan Turunan Turunan Yang Berbentuk Konsep Untuk Mengenal Kepada Kebenaran Prinsip Yang Tauhid Itu Konsepnya Bisa Berbeda Tetapi Prinsipnya Tidak Bisa Berubah Nah Inilah Yang Saya Tanyakan Ada Tidak Justifikasi Itu Ternyata Tidak Ada Dan Kalian Ketika Tidak Ada Malah Menyerang Saya Lemah Ya Kalau Lemah Tunjukkan Dulu Kamu Punya Saya Contoh Saya Memberikan Bukti Saya Mempunyai Senjata AK-47 Ah Itu Lemah Sedangkan Kalian Tidak Bisa Menunjukkan Senjata Apapun Yang Saya Minta Adalah Sebagai Justifikasi Ada Keterikatan Kalian Dengan Taurat Tidak Ada Karena Taurat Perjanjian Lama Jelas Di sana Tuhannya Seperti yang Dikatakan Musa Aku Adalah Aku Di dalam Bilangan 2319 Tuhan Bukan Manusia Juga Bukan Anak Manusia Ini Yang Terjaga Harusnya Ketauhitan Ini Terjaga Bagaimana Kemurnian Daripada Ketauhitan Ini Mengenal Allah Satu-satunya Sebagai Tuhan Yang Benar Tidak Ada Sekutu Baginya Dan Dialah Penguasa Atau Pencipta Alam Semesta Ini Seperti itu Rion Oke Tengok Sebenarnya Gue Gue bilang Mau Menanggapi dulu Sedikit Tentang Tentang Inna Dina Itu Gue kurang Paham Bahasa Arab Tapi Bahasanya Sesungguhnya Agama Yang dirodi Allah Di sisi Allah Hanyalah Islam Yesus Itu Sendiri Menjelaskan Akulah Jalan Dinul Itu kan Arti Jalan Gue gak Mau Menyamakan Yang di Surah Ali Imran Itu adalah Yesus Tapi Kalau Lu bilang Yesus Itu Mengatakan Dia Itu Sendiri Adalah Jalan Akulah Jalan Dinul Din Itu Yesus Itu Sendiri Kami Pengikut Dia Itu Ada Dengan Tegas Makanya Ikutlah Aku Akulah Jalan Itu Akulah Din Itu Tapi Din Sekarang Secara Progres Kedepannya Din Itu Diatkan Agama Sebenarnya Din Itu Bukan Agama Din Itu Artinya Jalan Pak Bukan Agama Ini Terjemahan Ini Perkembangan Selanjutnya Sebenarnya Sesungguhnya Jalan Yang Di Sisi Allah Adalah Islam Sebenarnya Tapi Itu Bukan Agama 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 Itu Produksan Sekertal Yang Bener Itu Sudah Menegaskan Itu Itu Daripada Nanti Terlalu Panjang Hanya Itu Yang Gue Mau Tanggapin Silahkan Teman-teman Pak John Atau Siapa Gue Lanjut Mungkin Kalau Agak Tersendat Itu Gue Lihat Note Oke Oke Tersendat 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 Dan Penulisan Ulang Ini Juga Maaf Maaf Saja Terdapatnya Banyak Tafsiran Yang Malah Di Pewahyuan Sebelumnya Itu Malah Malah Fatal Contohnya nih Contohnya Pengorbanan Ismail Atau Isyak Kalau Ismail yang Dikorbankan Itu Kalau kamu Ikuti Pewahyuan Sebelumnya Itu Fatal Kami Dengan Yahudi Sekalipun Kami Gontok-gontokan Kami Gak Pernah Bilang Ismail Yang Disembeli Atau Orang Lain Yang Disembeli Enggak Semua Satu Semara Isyak Hampir Disembeli Bukan Disembeli Hampir Disembeli Taurat Tanpa Injil Itu Adalah Pertanyaan Tanpa Jawaban Itu Yang Kamu Lihat Kepada Orang-orang Yahudi Sekarang Mereka Masih Menunggu Jawaban Itu Dan kita Para Nabi Kita Masmur Para Nabi Itu Artinya Jawaban Tanpa Pertanyaan Kita Gak Akan Ngerti Apa Pertanyaannya Kita Cuman Dapat Dasar Pertanyaannya Jadi Yang Yang Paling Berhak Berkata Bahwa Injil Dan Taurat Itu Tidak Bisa Dipisahkan Itu Kami Dan Kamilah Orang-orang Yang Malah Dengan Ironisnya Itu Meng Apa Mengaplikasikan Salah Satu Ayat Al-Quran Yang Bilang Bahwa Harus Beriman Kepada Kitab-kitab Sebelumnya Nabi-Nabi Sebelumnya Karena Kalian Tidak Mengenal Nabi Yesaya Nabi Yeskil Nabi Yeremia Tapi Aneh-anehnya Nabi-Nabi Yang tidak Diimani Ini Anehnya Sering Sering Teman-teman Kutip Sebentar ya Lalu Kalau Masalah Keterkaitan Masalah Keterkaitan Ini Yesus Sendiri Berkata Harus Tertulis Semua Tentang Aku Dimana Di dalam Kitab Taurat Kitab Masmur Yaitu Kitab Ketubim Kitab Paling Pertama Dan Nevi'im Yaitu Kitab Para Nabi Kita Tidak Membuang Itu Sama Sekali Yang Justru Membuang Kitab-kitab Ini Dan Berdiri Sendiri Itu Adalah Islam Dan Itu Mungkin Rion Bisa Tunjukin Hadis Karena Bukan Itu Hadis Yang Kita Maksud Dimana Rasulullah Marah Ketika Mereka Membawa Lembaran Lembaran Taurat Saya Serhat Dulu Poin Berikutnya Yang Membawa Siapa Namanya Itu Yang Membawa Umar Berkotop Itu Hadisnya Seperti Itu Jadi Saya Luruskan Oke Nah Kalau Kamu Tadi Udah Berbicara Bahwa Aku Adalah Aku Dan Yang Pertama Gue Harus Lurusin Dulu Ya Kami Tidak Pernah Percaya Bahwa Bapak Sendiri Yang Berinkarnasi Yang Kedua Adalah Bahwa Yang Bertemu Dengan Musa Itu Adalah Sang Firman Sang Firman Yang Berkata Aku Adalah Aku Dan Sang Firman Yang Berinkarnasi Menjadi Manusia Berkata Bahwa Sebelum Abraham Ada Aku Ada Dan Itu Bisa Kita Lihat Dengan Reaksi Orang Israel Saat Itu Ingin Melemparnya Karena Merasa Bahwa Yesus Disitu Telah Mengujat Allah Disitulah Bro Itu Sudah Ada Cuma Pemakna Ini Kamu Tidak Bisa Memaknai Karena Kamu Kehilangan Kitab Taurat Oke Lanjut Teman Teman Terima kasih Banyak Pak Hosh Ini Pak Salah Satu Moderator Yang Terbaik Yang Pernah Saya Saksikan Luar Luar Biasa Jadi Gini Pak Farhan Menurut Saya Pak Farhan Lagi-lagi Membuat Blunder Blundernya Seperti Ini Ketika Pak Farhan Berargumen Atau Berterasi Tentang Menyatakan Tentang Alayah Benar Disitulah Letak Argumannya Pertama Saya Ingin Mendasari Argumen Saya Ini Pada Satu Kolose Ayat 15 Dan 16 Mungkin Pak Adedion Bisa Memacakan Bisa Bisa Minta maaf Minta maaf Ya Pak Farhan Saya tidak sedang Lagi Lagi dalam Keadaan Perang Ayat Tidak Karena Kesukaan Saya adalah Menceritakan Tentang Tuhan Yesus Kepada Semua Orang Seperti Kolose Kolose Satu Ya 15 Dan 16 Oke Kolose Satu Ya 15 Dan 16 Ia adalah Gambar Ala yang tidak Kelihatan Yang Sulung Lebih utama Dari segala Yang Diciptakan Karena Di dalam Dialah Telah Diciptakan Segala Sesuatu Yang Ada Di Surga Dan Yang Ada Di Bumi Yang Kelihatan Dan Yang Tidak Kelihatan Baik Singasana Maupun Kerajaan Baik Pemerintah Maupun Penguasa Segala Sesuatu Diciptakan Oleh Dia Dan Untuk Dia Lalu Korelasinya Di Yohanes 8 Ayat 19 Dulu Baru Ayat 24 Oke Yohanes 8 Ayat 19 Maka Kata Mereka Kepadanya Dimana Dimanakah Bapakmu Jawab Yesus Baik Aku Maupun Bapakku Tidak Kamu Kenal Jikalau Sekiranya Kamu Mengenal Aku Kamu Mengenal Juga Bapakku Ayat Berapa Lagi Ayat 24 Finalnya Disitu Finalnya Oke Karena Itu Tadi Aku Berkata Kepadamu Bahwa Kamu Akan Mati Dalam Dosamu Sebab Jikalau Kamu Tidak Percaya Bahwa Akulah Dia Kamu Akan Mati Dalam Dosamu Oke Baik Tentu Karena Dari Tadi Pak Farhan Mengambil Sumber Dari Alkitab Untuk Membangun Argument Dan Narasinya Tentu Ketika Saya Berkata Tentang Kolose 1 Ayat 15 Dan 16 Disana Pak Farhan Tidak Bisa Menolak Ayat Tersebut Bahwa Yesus Kristus Itu Adalah Gambaran Dari Allah Yang Tidak Kelihatan Kami Umat Kristen Percaya Kami Yakin Bahwa Allah Itu Tidak Bisa Dilihat Pada Hakikatnya Tidak Bisa Dilihat Sama Sekar Namun Di Dalam Pewahyuan Allah Menyatakan Dirinya Di Dalam Yesus Kristus Allah Memperkenalkan Dirinya Di Dalam Yesus Kristus Makanya Ketika Umat Kristen Dita Apakah Allah Yang Kamu Sembah Maka Kami Akan Bisa Menjadi Sejar Retail Bahwa Allah Kami Itu Benar Benar Hidup Benar Benar Real Allah Yang Kami Kenali Dalam Yesus Kristus Itu Allah Yang Sembah Makanya Ketika Dikatakan Pada Ayat Yang Ke 19 Di Yohan 8 Jika Engkau Melihat Bapak Maka Maka Mereka Bapak Mereka Bapak Maupun Bapak Aku Tidak Kamu Kenal Jikalau Sekiranya Kamu Mengenal Aku Kamu Mengenal Bapak Jadi Kita Mengenal Yesus Kristus Maka Kita Mengenal Bapak Dan Finalnya Adalah Bahwa Diluar Dari Yesus Kristus Jikalau Kita Tidak Percaya Bahwa Akulah Dia Maka Kita Akan Binas Tidak Keselamatan Disana Pak Farhan Nah Sekarang Karena Pak Farhan Sudah Membangun Narasinya Bahwa Tentang Allah Yang Benar Itu Seperti Bagaimana Tolong Perkenalkan Kepada Kami Allah Yang Benar Itu Seperti Apa Jangan Pewayuan Secara Umum Pewayuan Secara Umum Seperti Ini Yang Kami Maksud Dialah Yang Menciptakan Langit Dan Bumi Dialah Yang Berdiam Di Hati Kita Itu Semua Keyakinan Akan Beragapan Demi Seperti Itu Pak Farhan Pewayuan Secara Umum Secara Khusus Seperti Ada Wahyu Umum Ada Wahyu Khusus Ya Kan Nah Coba Jemaskan Kepada Kami Tentang Allah Yang Disembah Oleh Pak Farhan Sekian Ada Satu Poin Lagi Tadi Gue Kelewatan Boleh Gue Jabarkan Gak Pendek Aja Sebenarnya Oke Jadi 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 Oke Jadi Lagi-lagi Tadi Farhan Mengendarkannya Kepada Tauhid Tauhid Ini Kita Tidak Bukan Berarti Itu Ada Kelanjutan Karena Seperti Ini Bro Ada 300 Berhala Di Mekah Di Mekah Zaman Prarusulullah Zaman Praislam Nah Sesambahan Disitu Yang Paling Besar Itu Dewa Hubal Kalau Seumpamanya Pada Saat Itu Para Para Orang-orang Disitu Menyingkirkan 299 Berhala Lainnya Meninggalkan Satu Sesambahan Yang Bernama Fubal Mereka Juga Bertauhid Tapi Apakah Ada Kesinombongan Dengan Wahid-wahid Sebelumnya Tidak ada Karena Tuhannya Sudah Beda Jadi Ketika Kita Menyandarkannya Pada Tauhid Itu Lemah Sekali Dan Kalau Tadi Farhan Menyandarkan Bahwa Ada Orang Yahudi Yang Masuk Islam Dan Seterusnya Itu Saya Bisa Balik Karena Ada Orang Yahudi Farisi Yang Paling Keras Itu Masuk Kristen Gitu 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 Baran Lanjut Oke Sebelum Ke Farhan Pak Mawar Ini Kristen Atau Islam Islam Bang Oke Silahkan Pak Mawar Farhan Sama Bukan Agama Biasa Ini Gue Kenal Itu Tolong Saya Mohon Ini Pak Bukan BAB Tentang Kita Fokus Kelintas Agama Jadi Jangan Ada Yang Internal Gak Usah Dibawa Kesini Dulu Oke Siap Silahkan Pak Farhan Lanjut Oke Saya Satu Tentang Hubel Argumennya Lucu Jelas Berhala Berhala Itu Diancurkan Artinya Islam Tidak Pernah Setuju Dengan Berhala Berhala Seperti Itu Kok Dijadikan Landasan Argumentasi Saya Heran Dari Mana Landasan Argumentasi Anda Menyayangkan Lemahnya Dari Argumentasi Anda Itu Yang Kedua Jelas Tadi Saya Dengan Menyatakan Bahwa Keterikatan Antara Nabi Nabi Terdahulu Dengan Nabi Muhammad Adalah Mengabarkan Tentang Ketauhitan Allah Ketauhitan Tuhan Pencipta Alam Semesta Ini Itu Yang Paling Fundamental Karena memang mereka mengajarkan itu Terus kalau dibilang Tadi bahwa Jalan mengenal Yesus Sama saja mengenal Bapak Di dalam Islam ada Atiullah Taat kepada Rasul Taat kepada Allah Karena apa? Yang menyampaikan memang Nabi Muhammad untuk mengenal Allah Artinya kami harus mengenal Nabi Muhammad SAW sebelum mengenal Allah Karena memang mengenalkan Allah SWT Adalah Nabi Muhammad SAW Simple sebenarnya Tetapi ayat yang simple ini Di dalam kekristenan dikatakan bahwa Oh berarti Yesus itu Bapak itu sendiri Oh mengenal Yesus itu berarti tahu Bapak Berarti Yesus ini adalah punya kekuasaan Sama dengan Bapak setara Mas para maaf interupsi Maaf maaf itu Pemahaman Yesus itu adalah Bapak itu sendiri Itu bukan pemahaman Kristen mainstream Jadi dimohon itu bukan pemahaman umumnya Jadi jangan dijadikan Tapi aku juga gak mau membawa hal Gak gini-gini Gue juga gak mau membawa hal yang tidak mainstream Di tempat Islam ini loh Karena kalian juga ada yang tidak-tidak mainstream Gue mau itu yang kita yang mainstream aja dulu nih Kalau Yesus itu adalah Bapak itu Bukan ajaran dari gereja Makanya saya kaitkan gini Saya kaitkan gini Rion Yesus, Roh Kudus, dan Bapak Ini kan kesetaraan kan Setara Artinya ada sekutu di sana Sesuatu yang ada sekutu Maka dia gugur sebagai ketauhitan Karena ketauhitan ini berdiri sendiri Tanpa ada sekutu sama sekali Ini yang saya maksud Kalau berbicara tentang kesetaraan Kita bisa debat nanti di lain waktu Topiknya tentang kesetaraan Antara Bapak, Roh Kudus, dan Yesus sendiri Terus Kalau saya tadi dibilang Berundar lagi Berundar lagi Dengan mengatakan bahwa Argumen itu lemah Gini loh Pak Ketika kita berargumen Kita harus punya landasan dari data primer Dan data primer ini Tidak Anda temukan di dalam Bible Anda Gitu loh Jadi ketika Anda menggunakan Segala narasi Ataupun asumtif asumtif yang Anda berikan Jelas ketika Anda mengatakan Bahwa apa yang di dalam Islam Adalah segala sesuatu Yang berkaitan dengan prinsip Yaitu Al-Quranul Karim sendiri Ya Terus kamu bilang Contoh tadi si Alkitab Mengatakan bahwa Lahir di bawah pohon kurma Bahkan secara penelitian medis Lebih masuk akal di bawah pohon kurma Daripada di kandang kambing Di kandang domba Kenapa? Karena secara penelitian medis Ternyata buah kurma Karena waktu mau melahirkan Ya Di dalam kesakitan itu Mareka Jibri Menyampaikan firman dari Allah Kepada Maria Ya Kepada Mariam Untuk menggoyangkan Ya Tentu Menggoyangkan itu Sudah dibantu oleh Apa Sudah diri Apa Diri Allah Itu kan Perguguran Pak Kurma itu dimakan Setelah itu melahirkan Ternyata sesuai medis Cek di Google Ternyata buah kurma itu Bisa mengeringankan rasa sakit Ketika melahirkan Ini saya bawa ke medis ya Lebih masuk akal mana Secara medis Lahir di bawah pohon kurma Atau di dalam kandang kambing Di dalam kandang domba Ketika berbeda Parameter kalian Oh berbeda Berarti salah Ya gak bisa gitu Kan memang kitab kita berbeda Ketika berbeda Ayo kita bawa ke ranah yang lebih logis Yang bersifat Apa Diskusi Tesis dan antitesis Yang bersifat universal Lepaskan dulu Kita suci masing-masing Bawa ayat Ayo kita bandingkan Lahir di kadang domba Atau lahir di Pohon kurma Tapi saya menarik Ketika debat dengan Dengan salah satu Kristen Saat itu Saat itu debat dengan Samuel Siahan Oh bisa jadi ya Bang Farhan ya Bahwa di dekat Kandang kambing itu Ada buah Ada pohon kurma Ketika saya debat Seperti itu Kristen teman-temannya Di zoom itu Teman-temannya Samuel Siahan Mengatakan Mana ada di Yerusalem Apa pohon kurma Ternyata Ditemukan Ya ditemukan Peneliti-peneliti Profesor Apa Israel Menemukan Biji-biji kurma Yang ketika Di uji karbon Ada di zaman Nabi Isa Ali Salam Atau Yesus Silahkan cek Dingle Insya Allah saya selalu Dengan data Ketika berargumentasi ya Bapak-bapak semuanya Tapi kalau di Daerah Bethlehem Tidak ada Kalau memang Israel-Israel Di daerah lain Memang ada Tapi kalau di Bethlehem Tidak ada Sebentar Jangan dibantah dulu Saya sudah Diskusi topik ini Sudah lama Dan saya Sudah bisa menghadirkan Data-data Nah kalau Di zoom saya bisa menghadirkan Data-data Saya kasih datanya semua Nah kalau kita Kaitkan dengan Tadi Bahwa Betul kata kamu Rion Saya tidak menolak Bahwa din Itu bisa bermakna Jalan Tapi din Juga bisa Diartikan sebagai Aturan-aturan Atau petunjuk-petunjuk Atau jalan kebenaran Bisa Kalau kamu kaitkan Oh itu Yesus Tidak apa-apa Karena Yesus juga Memberikan sebuah konsep Tentang bagaimana Mengenal Tuhan yang benar Seperti yang dibilang Di dalam Yohanes 5.37 Yohanes 17.3 Markus 12.29 Bahwa Tuhan kita Itu cuma satu Yesus juga berkata Aku tidak lebih besar Daripada Bapak Artinya Bapak lebih besar Daripada Yesus Segala firman yang keluar Dari diriku Bukan dari diriku sendiri Melainkan dari Bapak Artinya Yesus setusan Yesus sebagai Hierarkinya adalah Di bawah Bapak Seperti Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Walaupun ada ayat Apa Atau Allah Atau Rasul Taat kepada Allah Taat kepada Rasul Taat kepada Rasul Taat kepada Allah Tapi kami umat Islam Bisa menjebatani Kalimat itu Dengan baik Berbeda dengan kekristianan Ketika ada ayat Aku dan Bapak adalah satu Oh Yesus adalah Bapak itu sendiri Kan kacau Kalau kayak gitu Sedangkan Ayat lain Sudah melancang lagi Teparan Enggak saya mengkorelasikan Tolong Tolonglah Bapak itu sendiri Tolong melancang lagi Itu Ya sih Pentuh Penjabatannya berbeda Terima kasih telah menyebabkan Teparan Terima kasih telah menyebabkan selamat menikmati Aduh sorry guys yang ya kok resume kesini ya lagi seru-serunya deh iya gimana nih tiktok nih lo tekan apa sih bro enggak dari tadi memang ada tulisan tiktok not responding gua gua tahan berusaha jangan ini kan kalau gua oke matilah ya kira nggak kuat juga dimana sih Pak itu enggak apa-apa juga sih si Pak eh si Farhan mana Farhan aduh suri banget nih aku disini ini topiknya ini bagus kenapa saya bilang bagus ini kesempatan kita untuk menginjil sebenarnya benar ya si Farhan wargi kalau saya kalau saya lebih-lebih-lebih pengen tahu sebenarnya apakah teman-teman muslim ini mungkin melihat sesuatu yang lain gitu loh mungkin ada ya kalau karena saya tidak lihat saya ada di posisi kontra gitu hanya silahkan nggak papa kalau kita masih-masih kita berbeda dalam menyatakan apa kebenaran setubes Tuhan memberikan kita fungsi yang masing-masing kita saling melengkapi Pak Pak Alkitab dapat mana Farhan tolong tolong naik dong si Farhan pergi lagi Farhan lo enggak ada mungkin dikiranya gua dia langsung pergi kali bukan gitu ya enggak ya ya kita kita nggak boleh susun ah iyalah yang suruh-suruhnya itu ini gua ya ke Farhan dong coba coba diundang coba diundang tadi mawar mana di mawar juga nih begini Bang Aderion selalu saya menemukan kendala yang sama ketika saya bursa untuk mempersilahkan mereka silahkan memperkenalkan saya itu ada Farhan kok deparan udah datang tuh Farhan Oke Oke siap-siap-siap hai 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 oke berikut adalah ah kepentau ya Iya gua saya tadi saya nggak ngeliatin ngomong saya saya ngomong terus nggak lihat nggak lihat ini ngomong-ngomong sambil ngecas sambil nyender kan anjid lu kok kok sepi gua lihat lu kok udah kepentang bisa diulang poin aja berapa tadi ada tadi ada temen muslim satu mungkin bisa tri on tri nggak papa nggak papa nggak dua aja nih juga apa-apa kok good gua nggak ikut gua oke poinnya seperti itu sih ya dalam keterikatan Wahyu itu ya sebelum nanti mungkin Bang nah bukan agama nanti akan menambahkan jadi keterikatan tentang ajaran-ajaran nabi-nabi terdahulu rasul-rasul terdahulu itu ya tentang ketahukitan dan saya setuju apakah Tarion tadi tentang din itu adalah jalan petunjuk ya ajaran-ajaran ya itu benar-benar seperti itu konsep itu namanya nah pembentukan sebuah konsep untuk mengenal kepada sang halik sang pencipta alam semesta itu yang diajarkan oleh para nabi-nabi terdahulu itu makanya ketika Yesus bilang akulah jalan kebenaran dan hidup itu disitu yaitu mengajarkan Yesus itu sebagai jalan untuk mengenal hidup yang kekal itu hidup yang kekal apa ada di dalam johanes 17 E3 dan Bapak itu ada satu Markus 12 29 nah disinilah keterikatan antara ketahukitan yang diajarkan dibawa oleh rasul-rasul terdahulu dan sama ketika nabi Muhammad ya melalui malaikat Jibril Allah subhanahu wa ta'ala berfirman kepada nabi Muhammad tentang keesahan Allah gitu ya disana terus bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala ya memberikan sebuah syariat syariat yang dibawa oleh nabi Muhammad s.w.t. bagaimana mengenal Allah bagaimana bersikap terhadap pelumin Allah pelumin Anas ya bagaimana bersikap terhadap sesama manusia ini yang saya bilang bahwa konsepnya bisa beda-beda untuk mengenal tetapi prinsip tidak bisa berubah yang bisa berubah adalah konsep sesuai dengan konteks zamannya kemarin saya mendapat pertanyaan yang menarik satu menit aja lagi dari Kristen ketika dia mengatakan begini kamu tuh nggak mengenal sunat yang di Ibrahim tuh disunat pakai kapak harusnya kalian disunat pakai kapak ini kan nggak logis perkembangan teknologi bisa berbeda gitu loh ini yang saya bilang ketika ruang diskusi dimasuki orang-orang yang belum seapa belum 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 siap untuk berdiskusi dengan membuat sebuah komparasi yang ngawur seperti ini hehehe orang diskusi menjadi ngawur gitu betul 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 nah ini yang saya katakan ayo ketika berdiskusi nggak apa-apa kita berbeda tesis antitesis tetapi masuk dalam hal yang lebih 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 substansional gitu loh masa Ibrahim pakai kapak harus kita sunat pakai kapak memang nggak ada kan intinya adalah yang dipotong gitu gitu silahkan bang BAB ya BAB mungkin saya mau denger pendapat saya bukan John bang saya bukan John ya terkait konsep yang di utarakan oleh Farhan tadi masalah ya hubungan antara Yesus roh kudus dan Bapak Allah Allah Bapak ya oh itu nanti aja bro maksudnya fokusnya bukan kesitu nanti kita fokusnya tentang baru ikut iya makanya gue ceritain ini kita tentang keterkaitan benang merah antara Islam dengan kita apa agama sebelumnya itu bagaimana itu konsentrasinya dan bukan lah ya lalu apa apa BAB lalu Pak Farhan mengembangkan ke ketahitan saat seperti itu silahkan kalau BAB gimana mau mau nanggapin nggak bro tentang topik C BAB gua nyimak sekali lagi lah oke siap lu soalnya gedein lagi dong nanti ya oke silahkan Pak Ahlul siap siap jadi gua ini gua catat beberapa poinnya jadi sebentar ya kalau tadi Farhan bilang itu tidak relevan gua gua rasa relevan sekali karena gua udah menghadirkan banyak kali bukti jadi contoh kayak Ahmadiyya apakah mereka adalah kelanjutan dari Islam ya tentu nggak nggak ada kaitannya gitu kan begitu pun juga dengan walaupun Ahmadiyya juga ngakunya bertauhid lalu misalnya seperti ya Eden tadi itu contoh yang kita ulang-ulang berkali-kali dan saya rasa itu lemah sekali anggaplah demikian tadi Farhan bilang tidak relevan kalau saya bawa argumen ini ke Hubal gitu ya nah itu berhala anggaplah Hubal itu lalu kita buang patungnya tauhid juga mereka mereka nggak punya gambaran mengenai siapa Hubal itu tidak bisa digambar tetapi apakah kita bisa bilang bahwa karena orang-orang yang menyembah Hubal itu bertauhid lalu itu memang punya korelasi dengan agama sebelumnya nggak nyambung ya itu yang pertama saya mau ngomong langsung ke inti ya karena tadi Farhan berkata udah masuk-masuk ke Trinitas saya rasa itu nggak perlu dibahas nah begini bro Farhan bukan masalah lahir di mana bukan masalah itu tetapi apakah jadi begini bro bukan kamu tadi bawa-bawa-bawa lebih logis lahir di bawah pohon furma daripada lahir di kandang lomba lahir di kandang lomba dimana nggak logisnya justru logis-logis aja bro itu tidak ada masalah tetapi permasalahannya ada disini tempat lahirnya ini menjadi sangat penting untuk orang Yahudi kenapa? karena Mesiat itu harus lahir di Bethlehem bukan harus ya sesuai nubuatan para nabi dia lahir di Bethlehem di Migdaleder masa firman Tuhan bisa salah gitu kan kan selalu teman-teman muslim kan bahwa narasi itu nah masalahnya disini Quran itu tidak menarasikan sesuatu yang penting ini di Migdaleder di Bethlehem itu penting bagi kami jadi ketika kami jadi adanya tafsiran bahwa ini jangan-jangan dia lahirnya di sebelah timur yang banyak pohon kurmanya dan seterusnya dan seterusnya dan mungkin narasi bahwa ada pohon kurma tumbuh di Bethlehem itu mungkin teman-teman muslim baru cari ketika kita bilang nggak nyambung ya kan nah disini lah bro karena banyaknya tafsiran karena tidak ada lokasi yang pasti gitu loh sementara tempat lokasi bahwa dia harus lahir di Bethlehem itu menjadi penting kamu bayangkan ya kalau kita debat sama Yahudi dimana Mesias mau lahir terus kita bilang dibawah pohon kurma diketawain kita dimana dibawah pohon kurma apakah di kota Yemen atau di Mesir dimana itu ya kan itu jadi tidak jelas nah di dalam di dalam Alkitab kita itu dijelaskan dengan jelas kenapa orang tua dari dari apa dari dari Yesus ini ya Maria dan Yusuf mereka harus pulang ke Bethlehem itu kenapa ada alasannya disitu kita bisa bisa ngerti runut dari cerita ini itu yang pertama sebentar saya lihat dulu ya yang kedua itu ada salah satu teman muslim kemarin bertanya kepada saya Isa itu kok bisa lahir dari keturunan Salomo disinilah letak tidak nyambungnya lagi karena ada beberapa tafsir yang mengatakan bahwa Isa itu ada berasal dari suku Lewi nah Mesias itu tidak di membuatkan untuk lahir dari suku Lewi enggak bisa dia harus dari suku Yehuda tapi saya bingung kenapa teman muslim ini bertanya Isa itu dari mana bisa lahir dari keturunan Salomo karena Maria itu bukan keturunan dari Salomo bukan terus bagaimana mungkin dia membaca di hadis mungkin kalau ada teman-teman yang dengar hadisnya mungkin bisa tolong kasih tau saya dari mana kamu dengar bahwa Isa itu keturunan Salomo sementara di memaria itu itu bukan keturunan Salomo dia keturunan dari anak Raja Daud yang bernama Natan Salomo itu ada keturunan Salomo itu adalah ayahnya nah ini ini saya bingung bagaimana bisa dinarasikan bahwa Isa itu lahir dari keturunan Salomo sementara di dalam Al-Quran Isa itu tidak mempunyai ayah seperti itu bro disini saya juga melihat bahwa adanya ketidak nyambungan narasi gitu loh bro oke lanjut saya lempar ke Pak John dulu ya oke silahkan grup oke baik makasih ya Pak jadi yang pertama terkait itu ya pendapat sepihak saya anggap ini pendapat sepihak terkait dari pandangan medis lebih logis katanya kata Pak Pak lebih logis kalau dari saya pandangan medis kalau Yesus Kristus sudah lahir di bawah pohon korma bukan di kandang doma itu pernah itu pendapat sepihak jadi saya tidak akan bermain di rana-rana pendapat sepihak yang poin utamanya adalah bagaimana fakta atau bukti tentang kelahiran Yesus Kristus itu ada tidak tidak sebatas sebuah cerita tapi dia bisa dilihat dari fakta sejarahnya yaitu ada di Bethlehem sana itu kelompamanya Pak Farhan lihat di YouTube bisa cek dari sana fakta sejarahnya bahwa dia lahir di Kanang Nomba bukan di portal ini